Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Bagaimana kalau misalkan ada seorang suami yang melakukan berhubungan intim dengan istrinya setelah istrinya itu selesai haid tetapi istrinya itu belum sempat untuk mandi besar ataupun mandi wajiblah istilahnya apakah jika sang suami melakukan hal seperti itu itu ada akibatnya enggak? nah saya bacakan ya ada di dalam kitab Is'atul Rafiq disini ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang artinya adalah sesungguhnya di bawah setiap layar rambut sang istri itu terdapat jinabah oleh karena itu cuci lah rambutmu dan juga bersihkanlah kulitnya jadi dari hadis ini yang menandakan bahwa jika seorang istri yang mempunyai hadis jinabah hadis besar baik itu dari hadis haid baik itu dari hadis nifas misalkan maka kata Rasulullah SAW segeralah untuk mensucikannya nah di dalam referensi ini ini adalah memperjelas bahwa kalau misalkan seorang istri yang sudah selesai ini beres bersih gitu haidnya ataupun nifasnya tetapi belum sempat nih mandi besar mandi wajib tapi suami itu udah gak sabar banget udah pengen buruk-buru gitu ya padahal mandi itu gak lama padahal mandi itu cuma 5 menitan jadilah gitu ya kalau dipercepat gitu ya tetapi ini suami udah gak sabar banget sampai suaminya itu melakukan berhubungan intim dengan istrinya seperti itu nah di dalam referensi ini kata ulama berkata bahwa jika hal itu dilakukan ada faidatun nih disini ya jadi ada suatu faidat kalau misalkan seorang suami itu menyetubuhi istrinya sebelum istrinya itu mandi setelah haid ataupun setelah usai haid begitu ya maka hal itu dapat menyebabkan penyakit lepra terhadap anak gitu ya seperti yang dikatakan oleh sebuah pendapat di dalam kitab ini jadi itu dikhawatirkan nanti anaknya itu akan mempunyai penyakit lepra kata ulama tersebut jadi jangan lakukan itu jadi sebaiknya bagaimana jadi sebaiknya ya disuruh dulu istrinya mandi mandi besar dulu gitu ya kalau misalkan gak menemukan air gak ada air sama sekali maka digantikan mandi besarnya tersebut dengan tayamum begitu ya dan juga ada nih ada referensi yang lain ada begini bagaimana kalau misalkan sang suami itu yang melakukan hal seperti itu tetapi istrinya itu belum mandi besar nih maka sang suaminya itu mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berdasarkan hadis disini dikatakan barang siapa yang menyetubuhi istrinya ketika istrinya sedang haib ataupun menyetubuhi wanitanya melewati lubang duburnya maka ia itu telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Atirmidhi dan juga oleh Imam Ibnu Majah nah oleh karena itu jangan berpikir wahai para istri yaudah deh karena saya udah bersih nih wahai suamiku udah deh sekalian aja biar nanti saya mandi besarnya sekalian jangan berpikir seperti itu mandi dulu nanti mandi lagi dong ya gak apa-apa mandi aja lagi biar lebih bersih dan lebih wangi nah kecuali kalau misalkan dari janebah apa itu melakukan berhubungan intim itu tidak apa-apa kalau gak mandi lagi ini biasanya pengantin baru nih kalau pengantin baru kan di dalam satu malam itu bisa melakukan sampai tiga bahkan bisa sampai empat kali deh kayaknya nah kalau untuk hal seperti ini ini tidak diwajibkan untuk mandi besar dulu jadi ketika berhubungan intim pertama nih mau yang kedua gak perlu mandi besar dulu bisa dilanjut lagi dua jam kemudian sampai subuh nih gak tidur-tidur nah seperti itu nah kecuali kalau untuk itu tidak apa-apa ya jadi kalau udah beres haid beres nifas segeralah mandi lalu boleh dihubungi oleh suaminya kecuali kalau wanita tersebut istihadah mengeluarkan darah istihadah itu tidak apa-apa ya karena itu dihukumi sama seperti layaknya orang yang suci difahami ya bagai wahai para suami dan juga para istri mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada referensinya di dalam kitab bisa kalian bisa kalian fahami semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum mengetahuinya wallahu a'lam wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati